Saya ingin ke Pak Budianto, Pak Budianto, gelar perkara sedia akan dilakukan. Tadi Pak Dirjen pun juga mengatakan ini harus tersangka ya, pengusaha dari bus ini harus tersangka. Mungkin kalau Pak Budi ngeliatnya sudah terang beneran sebetulnya, status tersangka itu harus segera diumumkan begitu Pak Budi. Ya gini, dalam penyelesaian perkara kecelakaan rintas itu kan sudah diatur dalam petunjuk teknis atau aturan pelaksanaan. Di dalam peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013, itu kan sudah diatur secara teknis tentang tata cara penanganan kecelakaan rintas itu. Itu ada suatu penelapan-penelapan ya, penelapan dari mulai cek TKP, kemudian juga olah TKP termasuk juga gelar perkara. Kemudian biasanya kalau ada kasus-kasus yang menonjol, itu biasanya dilibatkan juga TAA ya, Traffic Accident Analysis. Ini juga akan digunakan ya Pak Budi. Iya, dari TAA tersebut nanti bisa menggambarkan suatu kejadian-kecelakaan secara kronologis dari mulai sebelum, kemudian saat sampai pas kejadian. Nanti hasil daripada TAA tersebut juga dapat digunakan sebagai alat petunjuk juga, apa yang diatur dalam pasal 184 Kuap. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi, memang bahwa ini kejadian kecelakaan dengan motif rimblong, itu kan sudah sering-sering terjadi gitu. Sehingga saya menyarankan juga, saya kan rajin juga nulis, saya menyarankan supaya penyidikan ini lebih konfrenensif gitu. Jangan hanya berkutat, hanya berkutat kepada masalah supir, itu pihak-pihak yang terkait harus diminta keterangan juga. Dari siapa yang mengulangkir gitu, kemudian cek juga di perusahaan-perusahaan. Kan perusahaan itu sudah dengan undang-undang harus berbadan hukum gitu. Dan ada peraturan juga yang mengajurkan supaya diberlakukan namanya SMK ya, Sistim Manajemen Keselamatan. Kalau perusahaan tersebut sudah menjalankan SMK, pasti situ sudah punya bengkel sendiri, kemudian penjara. Biasanya ada mis dimananya, apakah memang sebenarnya ada kongkali-kong antara pemilik usaha ini, sehingga dengan oknum-oknum tertentu, atau bagaimana modus rimblong ini sering terjadi? Ya, bisa terjadi. Prinsip bahwa sesuai dengan undang-undang lingkungan dan angkutan jalan, bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus kan harus layak jalan. Nah, bagaimana untuk memastikan layak jalan, kan harus ada perawatan, termasuk juga kiri yang dibelakukan 6 bulan sekalian harus dilaksanakan juga. Ya, kalau perusahaan tersebut sudah menjalankan SMK, pasti kendaraan akan dirawat, dirawat dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian kalau ada oknum, ada oknum mungkin yang memaksakan, misalnya kendaraan tersebut tidak layak jalan, kemudian memaksakan supir supaya berjalan, itu nanti bisa dibidanakan juga. Ya, itu kontaknya dengan bagaimana kita melakukan suatu penyedikan secara komprenensif, jangan bergutat pada sovinenya. Termasuk mungkin teknisi, teknisi daripada bengkel itu bisa juga, pemiliknya dan sebagainya kalau ada mungkin apa. Karena ada keterangan juga ya, ternyata memang mobil ini bermasalah sudah dua kali remblong. Iya, saya kira dari beberapa indikator yang terjadi ya, sampai perbaikan rem dua kali, kemudian pada saat meluncur itu tanpa terkendali dan sebagainya, sampai terguling dan sebagainya, ini bahwa dugaan saya itu pasti remblong. Nah kontaknya dengan masalah penentuan tersangka, kan tadi ada pentapan ya, dari mulai pengecekan TKP, kemudian olah TKP, gelar perkara dan sebagainya. Seorang penyedik untuk menentukan tersangka kan minimal harus menghadirkan dua alat bukti, yang sesuai diatur dalam pasal 184, kuap gitu. Kalau menurut Pak Budi, alat bukti yang dibutuhkan untuk tersangka ini dalam kasus di Subang ini apa? Ya kalau disesuai dengan pasal 184, alat bukti ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan sebagainya kan bisa. Saya kira saksi-saksi sudah diperiksa juga, mungkin nanti bisa juga memeriksa saksi dari ahli, ahli bisa juga nanti dapat dikenakan sebagai alat bukti juga. Saya kira untuk kita melakukan suatu lidik, untuk kita mencari sumber-sumber alat bukti saya kira sudah cukup banyak.